assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya selamat datang kembali di channel Alferimek oke nih teman-teman jadi kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan tutorial bagaimana cara untuk mengatasi pilihan reksa dana bibit yang tidak lengkap temen-temen ya Nah ini tuh ada beberapa alasan yang terjadi mungkin kalau kalian yang nggak sadar kalian itu mengaktifkan beberapa pengaturan atau fitur yang tersedia di bibit temen-temen ya Nah jadi reksa dana yang kalian ada di layar kalian itu nggak lengkap Nah kalau kalian pengen mengembalikan seperti semula kalian bisa guna aja tutorial kali ini oke Nah jadi caranya itu cukup simple bisa kalian buka aja aplikasi bibitnya terlebih dahulu nah disini bisa kita lihat aplikasi bibit nah disini ada pasar uang obligasi dan saham kan temen-temen ya Nah reksa dana campurannya kan nggak ada tuh ya kalian bisa cari aja kalau kalian nggak tahu bagaimana cara untuk mencarinya nah posisinya itu seperti ini kalau kalian nggak tahu bagaimana cara untuk mengembalikannya kalian bisa pilih aja di bagian profile nah masuk ke profile nah preferensi seharianya itu kalian matikan temen-temen ya Nah kalian matikan kemudian kalian kembali nah nanti bakal otomatis semuanya bakalan kembali seperti semula ya Nah seperti ini saham BNI am index sudah muncul surkor invest equity fun juga muncul BNT Paribas Serigati tadi juga muncul dan selain-lain sudah muncul semua temen-temen ya Nah tadi itu gara-gara ini itu kalian aktifkan jadi semuanya itu enggak muncul ya Nah kita buka lagi saham nah BNI indeks enggak muncul Sukor invest fun ya yang bukan syariah juga enggak muncul Nah jadi preferensi kalian tuh atau reksa dana yang ditampilkan tuh hanya yang syariah ini ya Nah jadi itu fitur syariah yang enggak sengaja kalian klik jadi otomatis reksa dana kalian itu enggak lengkap ya di tampilan kalian ya Nah jadi cara itu cukup simple untuk mengembalikannya kalian bisa guna aja step-by-stepnya kalau kalian masih bingung kalian boleh komen di kolom komentar Oke Oke teman-teman gitu aja sih untuk tutorial kali ini semoga tutorial kali ini bermanfaat dan seperti biasa nih teman-teman ya jangan lupa like comment dan subscribe bye see you on next video Adios